Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pecinta AC Milan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar Sobat Bola mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu, Forza Milan. Negosiasi kontrak baru antara AC Milan dan Paolo Maldini berjalan cukup alot. Paolo Maldini bahkan baru menekan kontrak pada pukul 22.20 di hari terakhirnya sebagai Direktur Rossoneri. Fans Milan sempat dibuat ketar-ketir terkait masa depan Paolo Maldini. Sebab hingga Kamis tanggal 30 Juni tahun 2022, Milan belum memberikan kontrak baru pada sosok penting di balik gelar Scudetto 2021 per 2022 itu. Selain Maldini, Ricky Massara juga berada dalam situasi yang sama. Massara dan Maldini adalah orang yang bekerja di balik layar Milan. Mereka melakukan pekerjaan yang bagus di bursa transfer. Di tangan Maldini dan Massara, Milan mampu melakukan kesepakatan yang bagus walau dana transfer sangat terbatas. Pada hari Rabu, tanggal 29 Juni tahun 2022, Maldini dan Massara meninggalkan kasa Milan tanpa kesepakatan kontrak baru. Jadi, negosiasi harus dilanjutkan hingga hari terakhir kontrak Maldini dan Massara. Dikutip dari Football Italia, Maldini dan Massara sejatinya ingin bertahan di Milan. Tapi, negosiasi berjalan cukup alot. Pada akhirnya, semua pihak mencapai kata sepakat pada pukul 22.20 waktu setempat. Milan, Maldini, dan Massara mencapai kata sepakat 100 menit sebelum durasi kontrak habis. Semuanya dibahas. Kami memperbarui pada menit terakhir, tetapi kami melakukannya. Kami senang berada di sini dan siap merencanakan masa depan dengan lebih banyak kemenangan. Ucap Maldini usai menekan kontrak baru berdurasi hingga 2024. Berlarutnya negosiasi kontrak baru dengan Maldini dan Massara membuat aktivitas transfer Milan sedikit terhambat. Milan kehilangan Sven Botman yang memutuskan menerima pinangan Newcastle. Selain itu, Milan juga tertinggal dari PSG dalam perebutan servis Renato Sanchez. Maldini menyadari ada banyak momen dilewatkan, tapi dia tetap otimis bisa melakukan yang terbaik. Masih ada waktu, kami mulai agak terlambat, tetapi kami akan memulihkan waktu yang hilang. Saya sangat senang, tegas mantan Kapten Rossoneri tersebut. AC Milan dan Puma resmi melanjutkan kemitraan yang sudah terbangun sejak 2018. Kolaborasi terbaru dengan Puma ini disebut sebagai kerja sama terbesar yang pernah disepakati AC Milan. Saat itu Puma menggantikan Adidas yang sudah mensponsori Milan sejak 1998. Saat itu Puma terbilang berani karena Milan lagi dalam krisis prestasi. Mereka lama tidak tampil di Liga Champions dan juga puasa Scudetto sejak 2011. Namun, kesabaran Puma berbuah manis ketika Milan akhirnya lolos ke Liga Champions musim lalu, meski tersingkir di fase grup sebagai juru kunci. Puncaknya ketika Stefano Pioli membawa Milan menjuarai Liga Italia musim lalu. Maka dari itu Puma puas dan memutuskan memperpanjang kerjasamanya sampai 2028 dengan nilai 30 juta euro per tahun atau sekitar Rp 468 miliar. Ini merupakan kenaikan signifikan karena sebelumnya Milan cuma mendapat 14 juta euro per tahunnya. Tak cuma menaikan nilai kontrak, Puma juga akan menyematkan mereknya di pusat pelatihan pemain muda Milan di Akademi Vismara. Nantinya pusat latihan itu akan dikenal dengan nama Puma House of Football. Selain itu, Puma juga akan mengembangkan produk gaya hidup di luar sepak bola yang terinspirasi dari kota Milan. Perpanjangan kemitraan dengan Puma merepresentasikan salah satu kerjasama terbesar yang pernah dijalin oleh klub, membuktikan pertumbuhan di dalam dan luar lapangan, baik dalam hal pemasukan maupun reputasi brand, ujar COAC Milan Ivan Gazzidis di Football Italia. Kami senang bisa memulai babak baru dalam kerjasama ini, yang mana akan fokus untuk mengembangkan sepak bola wanita dan juga generasi pemain bertalenta yang cocok dengan visi klub kami. AC Milan masih memburu back tengah Anyar Usai gagal mendapatkan Sevan Botman. Mereka kini mengalihkan buruan ke Abdou Diallo. Milan masih berusaha memburu back tengah baru guna memperkuat tim untuk menyongsong musim 2022 per 2023. Crossoneri butuh back Anyar Usai Alessio Romagnoli kontraknya abis akhir Juni ini. Milan awalnya menjadikan Sevan Botman dari Lille sebagai target utama. Namun, Il Diavolo tak mampu menyanggupi harga yang diminta Lille sebesar 32 euro. Botman akhirnya lepas dari buruan Milan. Back asal Belanda ini kemudian memilih bergabung dengan Newcastle United. Gagal mendapatkan Botman, Milan kini dikabarkan mengalih buruan kepada Abdou Diallo. Diallo masih terikat kontrak dengan Paris Saint-Germain hingga 2024. Meski demikian, ia dilaporkan tak masih rencana jangka panjang PSG. Hal ini membuat peluang Milan mendatangkan Diallo terbuka lebar. Harga Diallo juga lebih murah dari Botman. Les Parisien disebut mematok harga 15 juta euro untuk back 26 tahun tersebut. Diallo memang tak jadi pilihan utama di jantung pertahanan PSG. Padahal, PSG harus mengeluarkan dana 32 juta euro untuk menebuskan dari Borussia Dortmund pada 2019 silam. Diallo hanya tampil 12 laga di Liga Perancis musim lalu. Kondisi ini tampaknya tak membuat AC Milan ragu untuk memburu Diallo. Setan Merah Italia tentu berharap Diallo bisa kembali tampil dengan potensi terbaiknya saat membela Dormun. Mengingat Diallo tak juga tak sekadar bisa bermain sebagai back tengah, tapi juga mampu ditempatkan di back kiri. AC Milan dikabarkan bakal menggelar pertemuan baru dengan agen timu Bakayoko yang mungkin akan berujung pada pemberhentian masa pinjaman sang pemain dari Chelsea lebih cepat dari seharusnya. Rossoneri diketahui telah bertemu dengan agen Bakayoko untuk membahas masa depannya beberapa waktu lalu, akan tetapi kemungkinan akan ada pertemuan lain yang menyertainya. Kembalinya pemain asal Perancis tersebut dengan status pinjaman 2 tahun dari The Blues musim panas selalu sejatinya disambut dengan optimisme besar oleh para penggemar Ildia Folo yang mengingat penampilannya di musim tahun 2018-19 di bawah Gennaro Gattuso. Sayangnya ia gagal mempertontonkan performa terbaiknya musim lalu dan tampaknya tidak mendapatkan penghargaan, kepercayaan dari Alenatore Stefano Pioli. Gelandang 27 tahun tersebut hanya berhasil mencatat penampilan selama total 607 menit di lapangan dan bahkan dibekukan selama paru kedua musim, yang menimbulkan spekulasi bahwa kesepakatan pinjamannya mungkin akan berakhir setahun sebelum batas waktu yang disepakati pada 2023 mendatang. Menurut pemberitaan dari Milan News, ada pertemuan antara manajemen Rossoneri dan agen bintang Chelsea tersebut pada dua atau tiga pertandingan sebelum akhir musim yang disana ada diskusi tentang musimnya yang kurang positif. Pertemuan baru antara kedua belah pihak diperkirakan akan kembali digelar untuk mengevaluasi apa yang harus dilakukan dan terkait beberapa hipotesis yang tersedia, termasuk penghentian masa pinjamannya di Milan lebih awal dari yang seharusnya. Rafael Leao mengaku tak peduli sama sekali soal market valuingnya yang naik drastis sejak gabung AC Milan dan menegaskan yang paling penting baginya adalah terus meningkatnya performanya. Leao gabung dengan Milan pada musim panas 2019 lalu. Ia diangkut dari klub Perancis, Lille. Ia dibeli dengan bandrol sekitar 23 juta euro. Mulanya Leao agak kesulitan beradaptasi di Serie A. Namun performanya kemudian makin meningkat dari waktu ke waktu. Leao pun sukses membantu Milan meraih Scudetto. Rafael Leao pun menjadi salah satu pemain vital AC Milan. Penampilannya pun membuatnya diminati oleh beberapa tim di luar Italia. Leao juga disebut sebagai salah satu pemain terbaik di Serie A. Market valuing pemain berusia 23 tahun tersebut naik drastis. Menurut Transfermarkt, Leao kini bernilai 70 juta euro. Padahal sesaat sebelum gabung Milan, nilainya cuma 15 juta euro saja. Begitu mendarat di AC Milan, market valuing Rafael Leao naik menjadi 22 juta euro. Kemudian pada musim panas 2021, nilainya naik menjadi 25 juta euro. Pada musim tahun 2021-22, secara bertahan market valuingnya terus menanjak naik. Dari 35 juta euro, 50 juta euro, dan terakhir 70 juta euro. Rafael Leao kemudian ditanya soal hal tersebut. Ia mengaku sama sekali tak memedulikan hal tersebut. Demi Tuhan, saya tidak peduli soal yang satu ini. Nilai saya yang sebenarnya adalah hal lain, ucap Leao pada Coriri de la Sera. Tuhan memberi saya bakat dan saya harus bersyukur dan terus bekerja keras untuk tidak menyiangiakannya, sambung Leao. Rafael Leao kemudian ditanya soal musimnya yang luar biasa pada musim lalu bersama AC Milan. Saat itu ia membantu Rossoneri meraih skudeto untuk pertama kalinya sejak tahun 2011 silam. Leao kemudian memilih untuk mengapresiasi para Milanisti, supporter AC Milan. Ia mengaku sangat terkesan dengan dukungan luar biasa yang ditunjukkan para fans tersebut di sepanjang musim lalu. Gelandang lile Renato Sanchez dikabarkan telah mengunjungi fasilitas AC Milan jelang transfernya ke klub yang tak lama lagi bakal terwujud. Rossoneri diketahui tinggal selangkah lagi mencapai kesepakatan penuterkai transfer Sanchez dari Les Dock yang disebut-sebut sebagai target utama mereka untuk memperkuat lini tengah musim panas ini. Saat berbicara kepada Sky Italia, Gianluca Di Marzio menyebutkan bahwa kesepakatan Milan dengan pemain internasional Portugal telah dicapai dan hal tersebut dilakukan tidak secara cuma-cuma mengingat permintaan dari sudut pandang gaji dan komisi dari agennya, Jorge Mendes. Transaksi tersebut diperkirakan bernilai sekitar 3.5 juta euro atau Rp 55 miliar net per musim untuk Gelandang 24 tahun tersebut dan kesepakatan antara Rossoneri dan Lille kemungkinan akan ditutup di kisaran 18-20 juta euro atau Rp 281-312 miliar. Di Marzio lantas menambahkan bahwa sang pemain sudah berada di Milano dan mengunjungi fasilitas klub dan kotanya sendiri jelang transfernya dari Ligue 1. Karena itulah, pekan depan situasi mungkin akan dipastikan dan segalanya bakal bisa disepakati untuk memboyong Sanchez, sosok yang Paolo Maldini dan Ricky Massara anggap sebagai pengganti Frankesi yang memilih hijrah ke Barcelona setelah kontraknya bersama Milan berakhir. Kendati demikian, perlu ditekankan bahwa kedua pemain tersebut sejatinya memiliki karakteristik yang berbeda. Menarik disaksikan bagaimana situasi tersebut bakal berkembang ke depannya. Penyerang asal Belgia di Vogue Origi sudah berada di Milan dan menjalani tes medis sebelum teken kontrak dengan Rossoneri. Origi direkrut oleh AC Milan secara gratis dari Liverpool. Kontraknya di Anfield memang sudah hangus. Sejumlah tim sebenarnya sempat mengejar Origi. Namun sang striker memilih gabung Milan. Rossoneri sudah mencapai kesepakatan dengan Origi sejak beberapa waktu lalu. Namun ia belum kunjung tiba di Milan. Di Vogue Origi sejatinya dikabarkan bakal merapat ke Milan pada pekan lalu. Namun jadwal kedatangannya ternyata molor. Origi akhirnya dilaporkan bakal merapat ke Milan pada awal pekan ini. Pada hari Selasa, tanggal 28 Juni tahun 2022, ia disebut bakal menjalani tes medis. Setelah itu ia akan teken kontrak di kasa Milan. Origi kemudian akan resmi jadi pemain Rossoneri. Kabar tersebut ternyata bukan hoax. Dovig Origi sudah tiba di kota Milan. Dan pada hari Selasa ini, Origi pun menjalani tes medis di klinik Lama Donina. Kabarnya AC Milan menawari di Vogue Origi kontrak selama 3 tahun. Tapi ada opsi penambahan selama setahun lagi. Untuk gajinya, ia dikabarkan bakal menerima 3.5 sampai 4 juta euro per musimnya. Sementara itu menurut Gianluca Di Marzio, Origi akan mendapat bayaran sekitar 65 ribu euro per pekannya. Jika segalanya berjalan lancar, maka Origi akan menjadi rekrutan pertama AC Milan pada musim panas 2022 ini. Klasemen Seri A Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!